Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu'ala Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ala Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan Segenap saudara dan saudari semuanya Dimanapun dan kapanpun Lintas suku dan agama Beserta dengan keluarga semuanya Semoga berbahagia dunia sampai di akhiratnya Jadi makam imam Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir itu Kemungkinannya baru disebutkan oleh data tulisan itu Pada saat Sheikh Muhammad Al-Khotib Dalam manuskrip kitab Al-Jawar Ashafaf Beliau wafat tahun 885 Hijriah Berdasarkan Guru beliau Yang sering ziarah ke situ Alasannya ada cahaya yang terang dari tempat itu Lalu diputuskanlah bahwa tempat itu adalah makam Imam Ahmad Al-Abah Jadi tidak jelas Belum ada apa-apa sebelumnya Sekedar ilmu mukha syafah It's the hat intuition Mukha syafah Terbukanya hijab pembatas Atau mungkin insting ya Perkiraan Di situ Akhirnya sampai sekarang Diziari oleh banyak orang Bahkan ada masjidnya Ya Ada sumur di sebelahnya Dan ada kubahnya Jadi apakah benar itu makam Imam Ahmad Al-Abah Kalau menurut Muhammad Al-Khotib Dalam manuskrip Al-Jawar Ashafaf Berarti Makam Imam Ahmad Al-Abah itu Baru ditemukan setelah meninggalnya beliau 345 hijriah Berarti sampai 885 hijriah Berarti 540 tahun baru ditemukan makam itu Ya itu makam siapa? Ya gak jelas Itu makamnya siapa? Apakah benar-benar makam? Ada jasadnya? Ya gak mungkin 540 tahun baru ditemukan Itu pun kalau manuskrip Al-Jawar Ashafaf Karya Muhammad Al-Khotib Benar-benar ada dan ditemukan Kalau tidak maka Malah justru mundur ke Pengarang kitab Al-Qiladatul Nahar Bamah Kromah Yang wabat tahun 947 Berarti Lebih panjang lagi Dari 345 hijriah Ke 947 Berarti 602 tahun Baru ditemukan secara pasti Bahwa makam Imam Ahmad Al-Muhajir Itu berada di Huseyisah Seiyun Hadar Maut Yaman Siapa yang berbohong? Ya ini Ya wajarlah ya Memang Namanya pelaku sejarah ya Tergantung Siapa yang ahli Dalam mengotak-atak sejarah itu Sama seperti Kalau sekarang ini ya Sejarah kita ini Diaca-aca Oleh penjajah Dan diteruskan oleh Penerusnya penjajah Yaitu siapa ya Penjajah yang sendiri tahu Para pemirsa dan pendengar sekalian Tidak mungkin Meninggal di Bagdad Dimakamkan di Huseyisah Jaraknya itu 1888 Kilometer Saat itu Zaman itu itu Perjalanan berhari-hari Berminggu-minggu Gak mungkin Berarti Secara pasti Makam Imam Ahmad Al-Abah Sesuai yang Telah Diteliti Oleh keluarga Syarif Syed Dari Al-Idrisi Maroko Sudah pasti Bahwa Makam Imam Ahmad Al-Abah itu Berada di Wadi As-Salam Najaf Irak 170 Kilometer lebih Dari Bagdad Lokasinya Seluas 1485 Hektar Yang menguburkan Tokoh-tokoh penting Yang digubur di sana itu Hampir 6 juta orang Lebih banyak yang mati Daripada orang yang hidup Di kota Najaf Di sana pula Ada makam Nabi Hud Nabi Soleh Dan tokoh-tokoh Syiah Ini itu berada di sana Di Wadi As-Salam Najaf Irak Nah terus Makam Di Huseyisah Imam Ahmad Al-Muhajir Atau Al-Abah itu Makam siapa? Yang Allahu'alam Saya kembalikan kepada Panjir dengan semua Siapa yang Jujur Kalau berdasarkan Baham Akhrumah Dalam Giladatun Nahar Ya Baru ditemukan 602 tahun Setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir Makam itu Kalau menurut Imam Muhammad Al-Khotib Dalam Al-Jauhar As-Shaffaf Ya maka 540 tahun Baru ditemukan Makam itu Lama 5 abad lebih Atau bahkan 6 abad lebih Baru ditemukan Nah terus Siapa yang dimakampan Disitu ya Semua kan bermain Keyakinan Pasti ada yang Salah dan Pasti ada yang juga Yang benar Gak semuanya benar Dan tidak semuanya Salah Ya Wallahu'alam Sama seperti Sering saya sampaikan Makam Hariop Menangsang Ada 4 Di Blora Di Sumatera Selatan Di belakang Masjid Agung Demak Di Katilangu Sebelah makamnya Mbah Sunang Kalijoh Gondemak Malah justru Makam Sesini Jener itu Ada di Jirebon Ada juga Di belakang Masjid Agung Demak Ada juga Di Jepara Makam Sunan Monang Ada 3 Monang Lasem Perembang Jawa Tengah Tuban Kota Sebelah pantai Dan sebelahnya Alun-Alun Dan Ada di Pulau Bawian Begitu juga Malah justru Makam Seh Jamaluddin Al-Kubro Itu berada Di mana-mana Waneh Ada yang di Troloyo Mojokerto Ada yang di Cilacap Main Umas Ada yang di Sumara Macam-macam Nah ini pasti ada yang salah Gak mungkin semuanya benar Gak mungkin Oleh sebab itu Para pelaku sejarah Harus Jujur Dalam menganalisa sejarah Dalam meneliti sejarah Jangan sampai Hanya mencari Kemenangan Ya Tidak Memperhatikan Kebenaran Sama seperti Diskusi Yang Terjadi Di Kasultanan Banten Kemarin itu Itu juga Hanya Mengandalkan Kemenangan Siapa yang menang Otot-ototan Jadi Hasilnya adalah Kemenangan Bukan kebenaran Coba Para Peserta Diskusi itu Kembali ke Tema yang saya Sampaikan ini Pasti tidak akan Bisa menemukan Sekelas Al-Jundi Ahli sejarah Yaman yang Paling lama Dalam kita Pasuluk Bito Baga tuluk Lama Walmuluk Tidak merekam Adanya makam Imah Matalabah Al-Muhajir Al-Nafat Lataj Ya Apalagi Setelah itu Sebelumnya Tidak ada Berarti 602 tahun Atau 540 tahun Tidak ditemukan Dan tidak ada Kabarnya Makam Imam Muhammad Al-Abah Itu berada Di situ Nah Dimana Makamnya Ya Bisa di Koroh Jasif Bisa juga Di Al-Husayisah Bisa juga Berada Di Wadi Assalam Najaf Irak Loh Makamnya Nabi Hud Juga berada Di Daerah Tarim Itu juga Ada Padahal Aslinya Makam Nabi Hud Nabi Soleh Itu Berada Di Wadi Assalam Najaf Irak Ya Memang Sulit Dan rumit Masalah ini Ya Kok 100 tahun 200 tahun Makamnya Ahmad Al-Eidid Tokoh BKI 1965 65 Itu Dimana Tidak Tidak Ketemu Padahal Saksi Sejarah Pelakunya Masih ada Yang hidup Apakah berada Di sumur Boyolali Atau Dibawa Ke Semarang Atau Memang Diresiakan Sampai Bingung Ilham Aedid Cari Makam Bapaknya Tidak Ketemu Itu baru Kemarin Ini yang Aneh lagi Malah Justru Ada Orang Yang bikin Makamnya Gajah Mada Di Gunung Lau Ada Makannya Brawijaya Ya lucu Orang Orang Dulu Itu Tidak Dimakamkan Dibakar Atau Mukso Bahasanya Seperti itu Jadi Dimakamkan Ada Patok Ada Batunisan Umat Islam Inilah Kebenaran Itu Memang Berversi Dan Bervariasi Jadi Intinya Kita Harus Berhati-hati Berhati-hati Jangan Sampai Mudah Percaya Tanpa Ada Data Ini kan Saya Bawa Data Semua Berdasarkan Data Oleh sebab Itu Kami Juga Menyarankan Kepada Para Syarif Para 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 Sandri Untuk Berhati-hati Ketika Menyampaikan Kitab Al-Majdi Halaman 337 Itu Bukan Hunya Kembali Ke Ahmad Al-Qasim Al-Ataj Al-Aba An-Nafad Bukan Tetapi Kembalinya Ke Muhammad Ad-Dalal Ini Masih Belum Fix Saya Meneliti Ini Karena Ini Berdasarkan Kitab Tabakatun Nasabin Bahwa Asyarif Abul Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Alawi Al-Umari Ini Meninggal Pada Tahun 441 Jiria Kalau Beliau Umurnya Al-Umari Ini 150 Tahun Mungkin Bener Bisa Menyaksikan Hidup Dan Sampai Matinya Imam Ahmad Al-Abbah Tetapi Ini Sudah Kelawat Hampir 96 Tahun Berarti Al-Umari Belum Dilahirkan Sudah Sampai Hampir Empat Generasi Canggah Buyut Canggah Oleh sebab Itu Fakut Ra'i Tuhunya Ini Berarti Pengarang Kitab Al-Majdi Al-Umari Ini Ra'i Tuhu Ningali Sobo In Sun In Muhammad Ad Dalal Mata Mati Atau Wafat Meninggal Bi Akhiri Bi Bagdad In Dalem Bagdad Kota Bagdad Irak Matinya Imam Muhammad Ad Dalal Ini Di Bagdad Irak Tetapi Sebagian Ada yang Mengatakan Dalam Dhabibul Ansab Ini Sebagian Ketumannya Imam Ahmad Dari Abu Ja'far Yang Buta Pada Usia Tuhanya Itu Berada Di Pasroh Mungkin Disana Pindah Dan Juga Mati Disana Pasroh Nah Ini Mas Kami Tetap Akan Mengkaji Terus Apakah Benar Benar Ini Tetapi Di Dalam Kitab-kitab Yang Lain Sesuai Dengan Sejarah Pendukung Itu Memang Ahmad Al-Abbah Tidak Meninggal Di Husayisah Atau Koroh Jasid Tapi Meninggalnya Ya Tetap Di Bagdad Karena Tidak Pernah Hijrah Ke Khantar Al-Maut Yaman Hijrahnya Pernah Tapi Ke Indunus Menginap Beberapa Malam Di Pasroh Naik Kapal Ke Arah Indunus Daerah Sungai Indus Lembah Sungai Indus Di Pakistan Sekarang Jadi Al-Muhajir Itu Gelarnya Adalah Hijrah Dari Bagdad Tahun 313 Hijriah Bukan 317 Hijriah Mungkin Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Dipahami Dan Mengerti Buka-buka Kitab Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh